Ini adalah rekaman video omatir yang diambil petugas unit reskrim Polsek Medan Tebung ketika menangkap Sulaiman Purba di kawasan Medan Sunggal. Pria berumur 51 tahun ini ditangkap polisi usai membakar Herlinda Guru Singa yang tak lain merupakan majikannya. Peristiwa penganiayaan dengan cara membakar korbannya ini terjadi pada 13 Mei lalu di Jalan Rumah Sakit Haji, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku tiga membakar korban hidup-hidup karena kesal lantaran dipecat sebagai pekerja korban. Dalam kejadian ini korban menderita luka bakar serius mencapai 70% dan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolsek Medan Tebung Komisaris Polisi Johnson Sitompul menyebut, kasus ini masih didalami untuk mencari adanya motif lain dalam kasus ini. Termasuk nantinya mendalami dugaan pembakaran terhadap korban apakah sudah direncanakan atau tidak. Dari keterangan awal pelaku mengaku membakar korban karena tidak terima dipecat. Si pelaku timbul sakit hatinya terhadap korban dikarenakan sebelum beristiwa itu si pelaku ini adalah pekerja. Bekerja terhadap si korban. Bisa dihilang karyawan korban. Jadi oleh korban memberhentikan si pelaku. Nah mungkin akibat pemberhentian ini oleh korban si pelaku sakit hati. Dalam kasus ini pelaku kini terancam akan dipenjara selama 5 tahun karena dijerat dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara